Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika Gendut di Singapura seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura hari ini saya masak sambal terong bakar ya teman-teman makan tanpa sambal itu menurut saya kurang ya, ada yang kurang karena saya suka pedas jadi hari ini saya mau bikin sambal terong bakar seperti ini, saya juga goreng ayam untuk nenek saya, saya masakan sup ayam seperti ini biar ada kuahnya, nanti senang saat makan ya seperti ini, sudah siap mau tahu apa saja bahan dan bagaimana saya masaknya, yuk teman-teman simak terus video saya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan skala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati dikabulkan dalam keadaan sehat, amin diarupakan alamin, untuk pejuang keluarga dimanapun berada, salam sukses dari saya BMI Singapura jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing happy cooking jangan lupa bahagia selamat menikmati selamat menikmati langkah pertama saya mau bikin bumbu ayam gorengnya ya teman-teman disini ada ayam satu ekor ini ada ketumbar cintan serai, kunyit, lengkuas, sama bawang putih yang sudah saya blender yang sudah saya blender seperti ini sebelumnya ayamnya saya rebus biar ayamnya masak ya biar kadang kalau tidak direbus menurut saya dalamnya masih agak mentah gitu jadi sebelum digoreng saya suka terlebih dahulu saya rebus seperti ini ya teman-teman jadi ayamnya benar-benar masak kemudian sebagian ayamnya saya mau perap ya teman-teman sebagian lagi saya mau bikin sup karena nanti nenek saya biar senang saat makan ada kuah ya maklum ya nenek saya sudah tua ya teman-teman jadi makan itu harus ada kuahnya ini ayamnya ini saya perap sama bumbu ini saya mau goreng ya yang ini saya mau bikin sup campur ayam yang sudah direbus tadi dengan bumbu seperti ini biarkan beberapa saat ya hatinya saya juga mau goreng ya anak nenek saya suka ya kalau hati goreng kalau saya kurang begitu suka hati sisihkan ini ayamnya sebagian saya mau masak sup seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan untuk supnya ya ini bumbu-bumbunya ada lada putih juga langkah pertama tumis irisan bawang merah kayu manis dan bunga lawang masukkan bawang merah bawang putih jahe yang di blender ketumbar cintan tumis sampai pecah minyak tambahkan sedikit lada putih seperti ini kemudian masukkan ayam saya pilih yang tulang-tulang aja ya teman-teman kemudian masukkan air tambah garam secukupnya masukkan kentang sama wortel jika ayamnya sudah setengah empuk ya biarkan kentangnya empuk saya sambi bakar terong ya saya juga mau bikin sambal terong seperti ini saya bakar sekali terasi baunya enak terasi bumbunya saya rebus ya ini jika kentang dan wortel sudah empuk masukkan tomat, bawang merah eh daun bawang sama daun seledri sama sayur gubis seperti ini supnya sudah siap matikan apinya kemudian saya mau bikin sambal terongnya ya disini cabai rawitnya sama bawang sama bawang merah bawang putihnya saya rebus ya teman-teman kemudian ulek kasih garam secukupnya terasi sedikit gula pasir jangan banyak-banyak biar gak sengak ya seperti ini hasilnya ini terongnya saya sudah buang kulitnya kemudian saya mau lenyak di atas sambal inilah teman-teman sambal terong wah enak ini dan lenyak-lenyak seperti ini nenek saya juga suka teman-teman sambal-sambal seperti ini sambal terongnya ada terongnya ada terongnya yang bikin enak untuk lalapanya disini ada timun sama daun selada ini sudah saya cuci bersih ya seperti ini teman-teman sambal terongnya sudah siap jangan lupa dikasih dikasih perasan air limau kasturu ya menurut saya enak ini masam-masam gitu jadi saya suka sambal terongnya sudah siap kemudian goreng ayam panaskan minyak secukupnya ini sudah diperap dengan bumbu kemudian goreng sampai ayamnya masak ini bumbunya bawang putih serai kunyit jahe sedikit ketumbar jintan garam lengkuas ya seperti ini ya supnya ini ada ayam goreng ada sambal kecap ada sambal terong wow mantap oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesaingan masing-masing terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya makan teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati